Lima pria berkeluarga negaraan Iran ditangkap aparat Polda Metro Jaya karena menculik teman senegaranya Zamani Feris Handi Ahmad atau Ahmad Zamani, 22 tahun. Selain meminta tebusan kepada kakak korban, para pelaku juga sempat mengancam akan membunuh korban. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Gatot Edy Pramono, Kamis Siang 3 November mengatakan pelaku meminta tebusan 40 ribu USD. Bila tidak, korban akan dibunuh. Menurut Gatot, kelima tersangka yang ditangkap terdiri dari Malek Abdul Amir, 24 tahun, Ahmad Sokrolah, 30 tahun, Afsin Nurulah, 35 tahun, Sayan Hussaini, 27 tahun, dan Ali Moradi, 35 tahun. Mereka ditangkap di Pila Mona Lisa, Bogor pada Rabu sore 2 November. Petugas juga menyita barang bukti berupa handphone, ikat pinggang, dan sebelah senjata tajam untuk mengancam korban. Gatot menjelaskan, korban diculik dari tempat tinggalnya di apartemen Mediterania Tower B, lantai 17, Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, 1 November lalu. Kemudian korban dibawa dan disekap di Pila Mona Lisa, Bogor. Kepada petugas, para tersangka mengaku menculik korban karena kesal dengan kakak korban yang menjanjikan mereka untuk diberangkatkan ke Australia. Padahal mereka mengaku telah memberi uang masing-masing 8.000 USD. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 328 KUHP tentang penculikan. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.